Dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memfasilitasi jurnalis dari bagian Afrika dan Pasifik untuk berkunjung ke kota Sorong, guna melihat sejumlah pembangunan terutama dalam bidang perekonomian. Para jurnalis dari kawasan Afrika dan Pasifik ini bertetap muka dengan pemerintah daerah kota Sorong, nantinya mereka akan diajak untuk melihat secara langsung ke rajinan lokal asli Papua, yang dapat menjadi bahan dalam pengembangan ekonomi Indonesia sesuai dengan fokus Kementerian Luar Negeri saat ini, yaitu menjalin kerjasama dengan Afrika dalam bidang ekonomi. Usai bertetap muka, para jurnalis ini disuguhkan dengan makanan khas daerah berupa Papeda dan Umbi-Umbian, dengan tujuan agar mereka tahu tentang kebudayaan masyarakat lokal, salah satunya dari makanan khas. Selain diperkenalkan akan budaya Papua, para jurnalis ini juga nantinya akan diajak mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat, sehingga Papua Barat, khususnya kota Sorong, dan daerah di sekitarnya dapat dikenal dunia. Karena fokus kita sekarang lagi mendorong penetrasi pasar non-tradisional, khususnya ke Afrika, kita juga lagi menjajaki, atau sudah ada pembicaraan antara kalangan usaha kita, khususnya BUMN di bidang infrastruktur dan transportasi, yang mudah-mudahan pada Agustus nanti, di Bali pada saat ada pertemuan infrastruktur Indonesia-Afrika, akan ada penanda tanganan, kerjasama di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, yang nanti akan disaksikan. Pemerintah kota Sorong sangat menyambut baik kedatangan jurnalis asing dari kawasan Afrika dan Pasifik, dengan harapan kota Sorong dapat dipromosikan ke dunia berdasarkan kemajuan dan pengembangannya saat ini. Karena kedatangan mereka ini kan, orang-orang yang jurnalis, yang kalau kecimpung untuk bagaimana menyebarkan informasi, sehingga kedatangan mereka di sini, melihat kondisi kita di sini, yang pasti bahwa mereka akan sampaikan ke negara mereka, bahwa kondisi di Papua, Papua Barat, secara khusus di kota Sorong itu seperti ini. Terima kasih.